Intro Halo semuanya, selamat datang kembali. Melihat kondisi saat ini yang masih belum begitu kondusif dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, ternyata cukup berpengaruh pada sistem perekonomian, tidak terkecuali pada sektor otomotif. Meskipun demikian, jika melihat pemberitaan yang ada, sepertinya Astra Honda Motor Indonesia masih cukup serius dalam menyiapkan produk-produk baru mereka untuk dirilis di tahun 2020 ini. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas salon motor baru lagi dari pabrikan Honda yang sepertinya tidak akan lama lagi akan dirilis, dan digosipkan Astra Honda Motor sedang menyiapkan 2 motor baru yang akan dirilis sebentar lagi. Dan berikut ini langsung saja kita lihat 2 prediksi di calon motor baru Astra Honda Motor Indonesia. Yang pertama, ada Honda Scoopy facelift tahun 2020. Untuk desainnya sendiri, sepertinya tidak akan banyak mengalami perubahan dari versi yang ada saat ini. Dan sepertinya, hanya beberapa detail yang mengalami perubahan, misalnya pada sektor lampu depan dan desain speedometer. Kemudian untuk fitur, sepertinya akan mirip-mirip dengan all new Honda Beat Series yang ada saat ini. Seperti kunci kontak sudah terintegrasi dengan pembuka jok, soket untuk charger, dan bisa juga bagasi dan tanki BPM akan lebih besar. Kemudian yang terakhir, untuk mesin akan menggunakan mesin 110 cc generasi terbaru serupa milik Honda Genio, dan sasis menggunakan teknologi baru yang disebut Enhanced Smart Arsitektur Frame atau ISAF. Kemudian prediksi motor yang kedua adalah Honda Scoopy 250RR facelift tahun 2020. Isu yang paling keras terdengar adalah Honda Scoopy 250RR akan dibekali dengan beberapa fitur baru, dan untuk sektor mesin akan mengalami kenaikan power sebesar 3 HP. Kemudian kabarnya, Honda Scoopy 250RR terbaru akan dibekali dengan fitur quickshifter. Teknologi ini membuat pengendara bisa mengganti gear tanpa harus menekan tuas kopling. Untuk melengkapi fitur ini, rumor lain juga menyebut bahwa Honda Scoopy 250RR facelift memiliki assist and slipper clutch. Selain itu juga disebut-sebut akan menggunakan sistem keyless ignition atau tak lagi menggunakan anak kunci. Dari kedua motor tadi, manakah yang akan dirilis terlebih dahulu? Melihat pemberitaan yang ada, ada kemungkinan jika yang akan terlebih dulu dirilis adalah Honda SPR 250RR facelift 2020, kemudian berikutnya adalah Honda Scoopy facelift tahun 2020. Dan untuk waktu perilisannya, kemungkinan adalah bulan ini atau awal bulan Mei tahun 2020 mendatang. Berikut tadi video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna.